Oke bro, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah top Udah sukses, tapi tetap gak dapet jodoh Kalian mungkin pasti berpikir bahwa ketika kalian sukses, kalian itu akan langsung auto dapet cewek Tapi faktanya gak kayak gitu bro Kalian bisa cek di masyarakat atau temen-temen kalian sendiri Banyak orang yang berpikir cara dapetin cewek itu ya asal ganteng, asal kaya, asal sukses, selesai gitu Tapi faktanya, ada banyak cowok yang ganteng, putih, kaya, sukses, motornya 250 cc, 4 silinder Tapi sampai hari ini, orang-orang itu bingung nyari cewek, gak punya temen, susah dapetin jodoh Dan juga susah untuk ngobrol sama cewek Bahkan banyak temen gue yang udah sukses lebih hebat daripada gue, tapi sampai sekarang masih jomblo Bahkan temen cewek pun gak punya gitu Dan akhirnya gue pun berpikir dan gue menganalisa Kenapa sih temen-temen yang sukses itu susah banget dapetin pacar Dan ternyata penyebabnya adalah sebagai berikut Pertama, yaitu minder Meskipun banyak orang yang sukses, tapi dia itu hanya sukses dalam pekerjaannya Dia hanya sukses dalam karirnya Di lubuk hatinya yang terdalam, dia itu sebenarnya masih minder Mindernya bukan sama pekerjaan, bukan sama karir Kenapa? Karena karir sama pekerjaan mereka memang udah sukses Kemindiran mereka adalah ketika mereka itu berhadapan dengan cewek cantik Meskipun mereka kaya, meskipun mereka sukses, tapi ketika mereka itu deket sama cewek yang cantik Mereka itu minder gitu, merasa rendah diri, merasa belum pantas Kenapa? Ya karena sepanjang hidupnya dia ngejar karir, ngejar pekerjaan doang gitu Tanpa mereka itu belajar gimana caranya ngobrol sama cewek Gimana caranya komunikasi sama cewek Lo fokus sama diri lo sendiri itu bagus Tapi kalau lo terlalu fokus sama diri lo sendiri Sampai lo gak bisa berkomunikasi, ya itu juga fatal bro Itu artinya lo bukan fokus sama diri sendiri sih sebenarnya Tapi lebih kepada lo mengisolasi diri lo sendiri Jadi fokus sama diri lo sendiri itu artinya lo konsisten dengan pekerjaan lo Lo ngelakuin hal yang memang lo suka, lo upgrade diri lo sendiri Tapi bukan berarti lo gak komunikasi sama orang lain Bukan berarti lo itu gak bersosialisasi juga sama orang lain gitu loh Jadi lo juga harus bedakan antara fokus dengan diri sendiri sama mengisolasi diri Itu dua hal yang berbeda Dan kebanyakan cowok-cowok yang sukses ini itu mereka tuh bukan fokus sama dirinya sendiri Tapi lebih kepada mengisolasi dirinya sendiri Jadi dia cuma fokus ngerjain pekerjaannya dia, karirnya dia Tapi dia lupa untuk berkomunikasi sama temen-temennya, sama komunitasnya Hingga akhirnya dia gak bisa komunikasi sama cewek Ketika ketemu cewek dia grogi, dia bingung mau ngomong apa Dan akhirnya ketika seorang cowok gak pede Yaudah akhirnya cewek lah yang mengintibidasi cowok tersebut Sekaya apapun lo, sesukses apapun lo Kalau lo itu minder Kalau lo merasa gak pantas sama cewek Merasa lebih rendah daripada cewek Lo gak akan pernah bisa dapet cewek bro Yang kedua, yaitu kurang pergaulan Dan ini banyak banget gue temuin ya Balik lagi karena cowok itu terlalu fokus sama pekerjaan Dan juga sama karirnya dia Dia lupa gitu bahwa dia itu butuh temen Dia itu butuh komunitas Makanya gue sering sampaikan bahwa Lo itu kalau mau fokus sama diri lo sendiri, bagus Tapi lo juga harus perbanyak temen, banyak relasi Makanya gue di channel ini tuh nyuruh lo untuk kenalan sama cewek Untuk gabung komunitas, biar apa? Biar lo itu seimbang, lo fokus sama diri lo sendiri Tapi di luar itu, lo itu juga balance Lo itu juga punya keseimbangan gitu Lo fokus sama diri lo sendiri Ditunjang dengan beberapa skill yang bisa menunjang kesuksesan lo gitu Jadi lo gak kuper, lo gak kurang pergaulan juga gitu Nah banyak orang yang sukses itu Kadang-kadang mereka gak punya temen Tetangganya aja gak kenal gitu Jadi percuma lo sukses tapi lo gak punya temen Lo mau ngapain gitu Lo sukses, lo mau traveling sendirian Mau ngapa-ngapain sendirian Jadi kebahagiaan lo tuh bakal kurang gitu loh Mungkin hari ini lo gak ngerasain itu Tapi pas lo udah sukses, lo gak punya temen Gak punya pergaulan Lo akan bingung gitu Lo punya duit banyak tapi percuma juga Gue gak punya temen Gue mau liburan kesana kesini Tapi gak ada temennya Lo gak bakal enjoy gitu Jadi saran gue Lo tetap harus fokus sama diri lo sendiri Tapi jangan sampai lo itu mengisolasi diri Sehingga lo gak komunikasi sama cewek Lo gak terbuka sama orang lain Bahkan lo menutup diri sampai gak mau join ke komunitas Gak mau kenalan sama cewek Nah itu hal yang salah gitu loh Tidak mengejar wanita Itu bukan berarti lo gak komunikasi sama cewek Jadi kalau lo kenalan sama cewek Itu tuh bukan mengejar Tapi itu komunikasi bro Jadi lo harus bedakan Jangan mengejar wanita Ini kan udah pernah gue bikinin videonya Jadi jangan salah sangka dulu bro Jangan mengejar wanita itu ya Lo jangan berharap Lo jangan ngarep Lo jangan berkorban Pas PDKT ya Tapi kalau sekedar kenalan Ngobrol Itu gak masalah Itu bukan mengejar gitu loh Titik poinnya adalah Apakah lo itu ngarep Sama cewek itu atau enggak Kalau lo udah ngarep Ya berarti lo ngejar Tapi kalau lo sekedar ngobrol Sharing Itu gak ngejar bro Itu adalah komunikasi Oke jadi gue akan recap sekali lagi ya Jadi apa sih penyebab Orang-orang yang udah sukses Tapi tetep gak dapet jodoh Gak dapet cewek Atau gak dapet pacar Menurut gue masalahnya adalah Mereka itu masih minder Dan juga kurang pergaulan Dua hal tersebut akan membuat Cowok sesukses apapun Dia itu akan terlihat minder Terlihat rendah di hadapan wanita Kenapa? Karena kalau orang itu minder Ya dia akan susah untuk berkomunikasi Dia akan susah untuk bergaul Sama orang lain Yang dimana kita tahu sendiri Bahwa untuk dapetin cewek Ya lo harus pintar ngobrol Lo harus pintar komunikasi Jadi titik poinnya adalah Lo fokus sama diri lo sendiri Tapi jangan sampai lo mengisolasi diri Jangan sampai lo itu kurang pergaulan Jangan sampai lo itu juga Tidak pernah ngobrol sama cewek Gue sampaikan Karena jangan sampai Lo itu kayak teman-teman gue Yang mereka fokus sama dirinya sendiri Tapi mereka itu cenderung mengisolasi diri Akhirnya sampai hari ini Mereka lebih sukses Mungkin dari gue Lebih keren Lebih hebat Badannya lebih atletis Lebih Pokoknya mereka keren lah Tapi sampai hari ini mereka Tidak dapat cewek Jadi mereka pun juga Akhirnya curhat Mereka pun juga Akhirnya bingung gitu Dari dulu Kenapa ya Nggak gue itu Ikut komunitas Nggak ini Ya Gue nggak bisa menyalahkan mereka Karena itu adalah pilihan mereka sendiri Makanya gue bilang disini Untuk Apa ya Untuk Apa ya Bisa dibilang Untuk sharing kepada kalian Jangan sampai kalian itu Mengikuti jejak-jejak Orang-orang yang Bisa dibilang Kurang tepat lah Semacam itu Oke cukup sekian Yang dapat gue sampaikan Kalau lo ngerasa channel gue ini bermanfaat Lo bisa like Comment dan subscribe Dan juga bisa lo bagikan Ke teman-teman Yang membutuhkan Oke Kalau lo punya topik yang menarik Silahkan Tulis di kolom komentar Barangkali gue bisa jawab Oke Mungkin cukup itu yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menonton Dan gue tunggu Kesuksesan kalian Karena gue percaya Kalian itu bakalan sukses Semangat terus ya bro Terima kasih telah menonton